hai 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 melihat jujur gini terasa fresh guys Hai sekedar penat-penat itu hilang semua udah lupa utang kalau durono nganunnya Pak kaya museum lo yuk aja jalurnya mungguh tempat wisatanya emang di atas anaknya ternyata tuh ada kak museum enggak ada yang kelihatan enggak di New Paris kan no you told your friend you're not okay tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away yeah I'm about to fade away eh luas ages ketemu lagi dari saya Arturo disini yang pastinya Wong Juwo yang tidak meninggalkan tempat wisata gratis kita wisata gratis lagi di Korea guys kira-kira ini tempat wisata apa daripada teman-teman penasaran ikuti video ini sampai habis yuk langsung saja oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang baru gabung salam kenal buat yang udah stay di channel ini terima kasih banyak dan semoga sehat selalu sukses ini tempat wisata di pegunungan ya Mas Yoh ini kita bertiga masuk ke sini enggak ada orang lain yang masuk ke sini dan ini tempat apa gambarnya kok kayak semangka-semangka dan buah-buahan mobil nah namanya ini adalah tempat wisatanya bungwasan bungwasan ini adalah pegunungan timun yuk dan disini ini masih asri banget perkampungan-perkampungan Mas Yoh ini tempat apa mas ini tempat sembayangan leluhur sembayangan leluhur Oh berarti ini yang bebet daerah sini guys yuk kayak tempat kita juga terdengar suara nginyi nginyi jalannya terbuat dari dadung guys hahaha iyo dadung ini buat lewat sapi ini lewat sapi bukan ini buat langsung aja dibikin pendagian ini ada apa ini pak? tidak, karena ada yang ada yang ada sebenarnya ini kayaknya sih ya pas yang diwet delen ini ya guys itu mobil ya ini mobil ya gak ada ini mobilnya ini mobilnya L300 ini motor trail lah leka ya motor-trail gini aneh motor terlengal you astreagrienovo impresa kuat wah panas banget guys ini aku nanti hitam nggak papa cowok hitam nggak papa hitam kulitnya yang penting hatinya itu hitam banget ini ya ini ada jalurnya mana nggak ada tulisan tulip genji loh oh di sini ada para sepeda guys sepedanya ditaruh sini enggak terhenti tak keren ngomong-ngomong belum ini kesana 250 meter guys parah sepeda gunung nampak di tutup dan ini kita naik naik lagi guys wisata alam ini yukisyo aku pertama kali kesini dan bener-bener nggak tahu ini tempat wisata apa tapi bener-bener gratis tempat parkirnya pun gratis masuk gratis naik sini gratis banget ya aku capek ini loh nanti aduh sebenarnya ini begini Oh kita sekedar yang kita lewati tadi loh ternyata ada dikini melihat jujur gini terasa fresh ya sedar penat-penat itu bilang semua lupa utang guys ini ada minuman-minuman tertinggal minuman siapa ini apakah kita ambil saja kalau dua ronok nganunnya Pak kayak museum lu lu punya wajan jalurnya mugah tempat wisatanya emang di atas sana kayak ternyata tuh adakah museum kelihatan enggak tinggi banget temen-temen tak tunjukin ke depan aja daripada ngeliat aku temen-temen denger gak sih nih lihat wajahku terus-terus ngomongku juga enggak pinter geneki nggak lucu nggak humoris nggak ganteng pokoknya ada dulu lebih lainnya daripada temen-temen denger oke nih oke metu lebih mudah siap nanti diagendakan jadi ini temen punya ide nyuruh aku hidup di hutan eh banyak bayam wah ini bayam guys tenang loh bayam baik wah ya wah ini anomah didol guys nanti kita pulang ramban bayam di sayur aja ya terawat ini buat temen-temen mungkin penasaran kenapa dikora tempat wisata yang terawat dan bagus bahkan bersih dan dikelola itu kok nggak bayar kenapa karena di indonesia tuh memperlihatkan warganya tuh gotam royam sih kalau disini sendiri-sendiri oh iya misah-mista di tempat kita kan berdapur-dapur kenapa kok bisa gratis tempat wisata yang di kelola begini karena ini ngelolanya pakai uang pacek kita guys uang pacek itu bener-bener digunakan ke hal-hal yang yuk sebagai fasilitas simbel balik pemerintah yang bermanfaat untuk masyarakatnya di tempat kita juga ada tetapi yuk karena ada beberapa oknum-oknum pejabat yang masih suka untuk nilap-nilap pajak yuk nggak apa-apa aku yakin kedepannya Indonesia bakal banyak orang-orang jujur juga yang penting jangan dipilih orang-orang ya jujur guys contohnya siapa aku wah ini tinggi guys ini bisa mau lihat sampai bawah itu segitu kuwemeng skill ku dan ini adalah ada kayak saungnya gitu guys dari sini dicopot pak ini pak dan ini wah masya Allah pemandangannya indah banget guys ini loh gak emangin soalnya bisa melihat pemandangan tadi yang kawasan pabrik yang tak review disana buat yang belum nonton bisa nonton kawasan pabriknya tadi ada disana ini gunung-gunung masya Allah indah dan apa kayak laboratoriumnya observatorinya itu ada di atas itu coba kita langsung ke atas sana guys oke guys kita langsung naik lagi ini naik ke atas observatorinya disini ini ada sedikit peta tempat-tempat wisata di daerah goryong sini ini ada banyak banget ini ada di gaya buku muikwan ini adalah museum terus ini disini urut batu muikwan ini juga museum dan ini di gaya sengwiljon ini juga museum juga di gaya tetone kuwa kuang jiwa banyak banget terus yang ini sekarang agak disandung dan ini misur janya pokoknya banyak nanti kapan-kapan tak reviewin semua pokoknya kita terus channel ini coba ini kita langsung masuk ke observatorinya ini seperti apa ada apa di dalam aku penasaran mas ngapain mas ini malahan kalau kurang kesel mungkin mau ini karena emasnya emang ini orang gunung guys jadi tenaganya itu cinta lah buat caca yang masih jomblo kalau mau cari cewek yang tenaganya galgalan cari orang gunung saja jangan orang kampung pikirnya itu kayak gebuk malai guys kangen nih nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gelap guys gak ada lampunya jadi disini ada seberapa informasi-informasi mengenai ini yang bilang apa ini yang bilang apa ini disini bentar kita naik saja ke atas aku lebih tertarik yang menaik dan ternyata disini sepertinya jarang pengunjung guys kenapa aku bisa tak bilang jarang karena gak terlalu banyak bekas orang lewat bahkan ini sampai berdebu juga nah ini atasnya begini guys seperti ini di atas dan ini adalah sebuah lampu yang kalau malem nyorot ke atas sana hingga terjadi keindahan dan disitu itu ada tempat untuk dibedah tempat untuk dibedah maksud saya ya tempat dibedah dari sini ini kita bisa melihat jalan tol yang ada disini ini indah banget tak kasih tau ke sampean teman-teman itu guys itu itu guys itu adalah lalu lintas jalan tol yang melewati buah sungai sungai yang bendungannya itu nyambung ke bendungan yang kemarin tak review atau waduk itu dan dari sini ini melewati terowongan ya terowongannya ada disini itu jalan tolnya itu jalan tolnya banyak banget terowongan dan terus dibangun korea ini masak koneknya sungso lah durung ya powe durung bedoneh yang sungso ya koneknya gocang malah loh dan dari sebelah sini ini pemandangannya masak wak bener-bener ini indah banget serius guys eh ada peraunya guys disana guys iya ada perahu perahu yang kecil nggele iwak apa ya makanya nggele iwak masak Allah ini indah banget loh serius loh bisa mau lihat ini terlihat seperti kita kayak berada di tengah-tengah pulau guys dan itu loh mau lihat nih indah banget mobil kelihatan kecil-kecil ya dari sini ya iya mobilnya kelihatan kecil-kecil loh itu mobil apa mobil-mobilan itu bisnya juga kelihatan kecil loh iya iya kayak bisa dipegang loh yuk liatin itu mobil sama jariku gedean jariku loh kok bisa gitu ya nih temen liatin nuh nggak ada apa-apanya sih iya banyak banget jembatan-jembatan dan di sini dan di sini apakah ada sinyal coba lihat coba lihat ada lo sinyal lo ada sinyal juga kekorela sinyalnya ada oke guys mungkin cukup sekian video kali ini di tempat wisata gratis ini ini aku mau ramban bayam dulu ini mas tolong setengah mas kocok-kocok genah rabele misal aku ini ini bertahan hidup dengan kembali ke alam seperti manusia purba ini itu ada godong koronya guys ini jadi buat temen-temen mungkin bisa bertahan hidup nyari bayam-bayam di alas begini ini seribu rekomendasi banget buat yang mau nilis dan hidup sehat ini tentunya tanpa bahan-bahan kimia yuk cukup sekian video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara gimana mas subscribe karena subscribe itu dapat pahala yuk komentar yuk sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bayamnya masih banyak banget ini dapat segini loh sampai sana ini masih bayam semua yuk bye bye oke guys kita mau pulang ini ke parkiran dan di sebelah sini ini ada kayak kebun kebun kopi kayak ya guys ini kopi kayak ini kopi kayak kopi guys koyok kopi bukan sih seperti kopi waktunya kopi apa bukan ini loh buat temen-temen bisa komen ya ih ini kok kopi guys tapi entah kopi atau bukan yuk guys kita pulang aja guys aku tadi dipeseni sama orang tadi orang Korea itu disuruh tabung yang banyak terus suruh pulang dari Indonesia kok gitu loh Pak panas banget orang itu tadi ngomong-ngomong maksudnya setelah tadi kita naik gunung cukup panas banget ini kita coba untuk menikmati betapa segera ini satu buah piring piring kok jenisnya Pak lodong mas lodong ini adalah bubur patingsu atau es krim tetapi dari bubur kacang merah dan ada pertanyaan seperti apa bener-bener cuatanya panah hukum piringnya sampai siap-siap pagi nanti 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 mungkin yang di Korea ini saya recommended banget atau mungkin mau lebaran ke korea nanti rekommendat beli patingsu ini tulisannya begini yang asli ini ada gember saljunya Bismillahirrahmanirrahim ini rasanya bener-bener ini bikin langsung cool serius masya Allah ada makanan senak ini yu ini makanan apa menoman ini temen-temen mau nih tak tulang jadi ini makannya bubur ini harus digatui sama ini susu terus disong ini susunya ini susu murni langsung dari sumbernya umur ya pedir saja susu sapi emang susu asa A dulu, A, 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 malah ngilang woy Aum, sepuluh bangga Allah Joy, dilanjut petualangan kita kemana lagi Pokoknya, ikutur-kurusan loin dengan cara sampai Yuk, perfect Terima kasih telah menonton!